Juga tinggi, tetapi mereka berperilaku seperti orang bodoh. Seperti orang yang tidak mengerti aturan. Kenapa? Ya itulah yang disebut toxic, teman-teman. Nah, saya mau sedikit cerita tentang seorang social psychologist bernama Douglas McGregor. Dia mengatakan bahwa ada dua teori kontras dalam memimpin seseorang. Dan kepemimpinan ini atau keyakinan ini diyakini oleh dua tipe manager. Disebut teori X dan teori Y. Mari kita sedikit membahas tentang teori X dan teori Y. Teori X mempercayai bahwa manajemen harus memberikan batasan-batasan yang ketat. Karena pada dasarnya karyawan tidak termotivasi. Karyawan harus diawasi. Karyawan harus dipecut. Karyawan harus diberi stick and carrot. Stick and carrot itu reward and punishment. Tidak bisa hanya diberi reward saja. Tidak bisa diberi kebebasan. Mereka harus ditekan. Harus ada otoritas. Harus diberi orang-orang yang otoriter agar mereka benar-benar mau bekerja. Dan kontrol itu harus ketat. Jadi bentuknya X. Bentuknya X berarti apa? Manajemen dengan karyawan itu ada ikatannya. Diikat. Kulturnya adalah pressure. Tekanan. Sementara teori Y. Manajemen. Namanya Y ya. Bentuknya Y. Dimana manajemen memberikan kebebasan kepada karyawan. Ini teori Y. Staff diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Diberikan kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Diberikan kebebasan untuk mencapai pencapaian mereka sendiri. Diberikan kebebasan untuk melakukan continuous improvement. Diberikan kebebasan untuk bertanggung jawab dan berprestasi berdasarkan minat dan bakat mereka. Karena teori Y percaya bahwa karyawan pada dasarnya cerdas, punya sumber daya, punya kemampuan. Tapi harus diberi peluang. Pertanyaan saya adalah teori X dan teori Y yang mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada benar, tidak ada salah. Tetapi teori X dan teori Y terjadi berdasarkan situasi atau tempat yang berbeda. Jika Anda di pekerja yang mungkin dikejar deadline, harus teori X dipakainya. Kalau Anda bekerja di bisnis yang butuh kreativitas, mungkin teori Y lebih cocok. Tetapi teman-teman, di dalam teori X ada toxic employee. Di dalam teori Y ada toxic employee. Seperti apa toxic employee? Mari kita definisikan toxic employee. Toxic employee adalah karyawan yang sering memberikan kesulitan kepada manajemen, kepada karyawan lainnya, atau lingkungan kerjanya, karena mereka menyebarkan hal-hal yang negatif. Memberikan nuansa yang kurang menyenangkan, yang akhirnya membuat rekan kerjanya tidak bahagia, atau bahkan mempersulit mereka dalam bekerja. Toxic employee ini banyak sekali bukan di level karyawan saja. Bahkan ada juga di level leader, di level manager. Jadi jangan berpikir bahwa yang namanya toxic employee itu selalu karyawan, selalu staff, manager banyak juga Pak. Manager juga banyak. Jadi buat teman-teman yang hari ini belajar tentang toxic employee, mari kita merefleksikan diri dan belajar untuk melakukan perubahan. yang setuju untuk melakukan perubahan, say yes. Yang sepakat untuk melakukan perubahan, say yes. Monggo, monggo, monggo. Oke. Thank you. Thank you, thank you. Nah, baik. Kita lanjut ya. So, mengapa kita harus membahas tentang toxic employee? Pertama, teman-teman. Bisnis bisa berkembang, bisa sukses, apabila memiliki SDM yang baik. Karena SDM adalah aset. Bukan hanya aset biasa, tapi aset yang berharga. Bukan hanya berharga, bahkan disebut human capital. Human capital itu berarti adalah, berarti karyawan itu sebuah aset yang kita siap diinvestasikan atau siap kita investasikan untuk memberikan return on investment. Alasan yang kedua, pertumbuhan bisnis dipengaruhi oleh kualitas SDM. Semakin bagus kualitas SDM-nya, semakin besar peluang bisnis akan berkembang. Yang ketiga, kalau Anda punya strategi, strategi itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Strategi itu harus diaplikasikan, diimplementasikan oleh semua SDM. Alasan lain, SDM yang baik melahirkan budaya kerja yang baik. SDM yang buruk melahirkan budaya kerja yang buruk. Nah, yang berbahaya dari toxic ini adalah, namanya juga toxic. Artinya apa? Karyawan yang toxic memiliki sifat penyakit menular. Dia bisa saja menularkan penyakit toxic itu kepada karyawan yang baik lainnya. Dan tentunya kenapa kita bahas ini, biar bagaimanapun, lebih baik mencegah daripada mengobati. Buat Anda yang hari ini siap untuk belajar, say yes. Buat Anda yang mau belajar, by the way, tanggal 11, sedikit pengumuman buat teman-teman. Tanggal 11 jam 7 malam adalah the next business briefing. Anda boleh register untuk belajar business briefing tentang how to scale your business. di nomor telepon 0, mohon dicatat ya, 08, triple 1, 5, 9, 5, 9, 7, 9. 5, 9, 2 kali, 7, 9. 08, triple 1, 5, 9, 5, 9, 7, 9. Baik. Kita lanjut ya. Apa sih faktor-faktor yang membuat karyawan itu resign? Karyawan resign 69% karena ingin mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ini adalah alasan yang umum. Tapi kenapa nggak betah? Ternyata alasan yang kedua adalah karena merasa tidak berkembang. Karirnya tidak berkembang, tidak ada development opportunity, tidak ada pelajaran baru dalam perusahaan. 21% mengharapkan benefit. Apa beda antara gaji dan benefit? Gaji adalah yang diterima setiap bulan. Benefit adalah manfaat. Manfaat itu bisa asuransi, bisa BPJS, dan seterusnya. Benar, 08, triple 1, 5, 9, 5, 9, 7, 9. Thank you buat yang sudah ikut mencatat. 18% mengharapkan fleksibilitas dalam bekerja. 18% lainnya mengharapkan fleksibilitas lokasi. Dan yang menarik adalah ada 15% yang merasa bahwa pekerjaannya tidak memberikan meaning atau makna untuk SDM. Nah teman-teman, top factor ini atau faktor-faktor yang menyebabkan karyawan resign tidak mencerminkan toxic employee. Tidak mencerminkan toxic employee. Apa artinya? Artinya, banyak sekali orang yang berpikir bahwa karyawan-karyawan yang toxic ini adalah normal atau lumrah. Padahal tidak lumrah, teman-teman. Bisa jadi seharusnya sebagai leader kita harus menindak. Tetapi karena alasan, ah saya pengen gaji yang lebih gede. Padahal sebetulnya, alasan yang lebih mendalam adalah rekan kerja saya atau lingkungan kerja saya tidak lagi mendukung. Nah teman-teman, ada pertanyaan. Kenapa ada orang kok bisa jadi toxic ya? Oke? Kenapa sih ada orang yang kayaknya dia di rumah baik deh. Kayaknya dia dulu bagus deh. Kenapa kok bisa jadi toxic? Mungkin nggak? Karyawan yang dulunya baik menjadi toxic. Sangat besar kemungkinan. Oke? Kenapa? Ada tiga F. Ada tiga F. Tiga F yang bisa membuat Anda menjadi toxic. Bukan hanya Anda, tapi teman-teman lainnya. Yang pertama adalah fear. Fear artinya ketakutan. Orang bisa berubah sifat dari baik jadi buruk karena takut dipecat. Karena takut skillnya tidak dipakai lagi. Karena takut tidak dihormati. Takut tidak dihargai. Takut disaingi. Akhirnya menjadi toxic. Toxic itu berarti apa? Merespon dengan negatif. Merespon situasi dengan cara yang negatif. F yang kedua adalah fit. Bisa jadi orang itu nggak cocok. Bekerja di tempat Anda. Bekerja di bagian tertentu. Akhirnya menjadi toxic. Mengganggu. Tapi yang faktor yang ketiga, ini juga yang bisa jadi jarang kita bahas. Yaitu family. Fear, faith, family. Family bisa jadi menyebabkan karyawan memiliki sifat buruk, sifat negatif. Karena tekanan keluarga. Saya kasih satu kisah satu keluarga, satu karyawan yang memiliki keluarga broken home. Papa mamanya masih ada. Papa mamanya masih ada. Tetapi sifatnya broken home. Ayahnya punya istri yang banyak. Istrinya banyak. Bahkan babysitter jadi istri. pembantu dijadikan istri. Itu luar biasa. Ibunya sangat bertanggung jawab. Pekerja keras. Nah ini by the way bukan karyawan saya ya. Ini bukan karyawan saya. Tapi ini kejadian nyata seorang karyawan. Kisahnya seperti itu. Mereka memiliki keluarga. Ada empat bersaudara. Empat bersaudara ini, si karyawan yang tadi itu adalah anak pertama. Yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Yang adik-adiknya waktu beliau bekerja. Ada yang masih sekolah. Ada yang sudah lulus tapi nganggur. Tapi ada juga yang memutuskan untuk menikah. Yaudah saya mau nikah aja. Oke. Nah yang menarik adalah adik-adiknya ini walaupun menikah, walaupun sudah bekerja, walaupun masih sekolah, minta uang sama kakak pertama ini. Ya nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Nah efeknya adalah kakak ini harus bekerja keras. Dia harus berpikir untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan siapa orang yang bisa bekerja dengan penuh konsentrasi jika setiap hari dirong-rong? Kak, minta duit dong. Kenapa? Pulsah habis. Kak, minta uang dong. Kenapa? Aduh, motor nih. Mesti ganti oli. Kak, minta uang dong. Kenapa? Suami saya punya utang pinjol. Tolong dibayarin dong. Udah dikejar-kejar nih di rumah. Malu. Jadi setiap hari dirong-rong seperti itu pasti akan mengalami tekanan. Tekanan itu bisa jadi tidak bisa di berikan atau disampaikan ke keluarga. Mau lapor ayah? Ayah nggak mau tahu. Mau lapor ibu? Ibu udah puyeng. Nah, gimana? Ya, bisa jadi dilampiaskan di pekerjaan. Sampai sini menarik-menarik? Menarik nggak, teman-teman? Wah. Bahas tentang terapi CBT. Waduh, panjang kalau kita bahas tentang cognitive behavior therapy. Ya, terlalu panjang. Next time lah. So, Bapak Ibu kita perlu mengenal ciri-ciri toxic. Karena bisa saja masalahnya kalau hanya masalah fear itu ringan. Masalah fit ringan. Masalah family pun ringan. Masalahnya adalah jika tidak ditangani akan menjadi toxic. Jadi karyawan Anda yang tidak pernah menerima coaching and counseling bisa jadi Anda tidak tahu. ternyata mereka punya masalah keluarga yang mendalam. Kalau dibiarkan jadi toxic. Kalau tidak dibiarkan, kalau diatasi itu bisa cepat ditangani. Toxicnya bisa terhindarkan. Karena awalnya orangnya baik. Tapi 3F ini membuat mereka berubah. Lalu kemudian kita nggak perhatian. Tambah tekanan dari perusahaan. jadilah mereka orang yang toxic. Toxic menurut The Ladders adalah orang-orang yang suka gosip. Jadi mereka harus punya pelampiasan. Yang kedua mereka biasanya so tahu. Nggak mau salah. Nggak mau dibilang salah. Kenapa? Karena dikeluarga jadi beban. Yang ketiga suka mengeluh. Yang keempat provokator. karena merasa nggak puas. Nggak puasnya bukan sama kantor. Nggak puasnya dengan rumah. Tapi kantor jadi pelampiasan. Kantor jadi dia nuntut kantor juga. Yang kelima sering menyalahkan rekan kerja dan punya problem dengan teamwork. Yang keenam egois. Yang ketujuh diskriminasi. Seringkali punya geng-gengan. Ya ada gengnya. Gue gengnya dia gengnya dia gengnya dia gue nggak suka gengnya ini nggak suka gengnya ini gue nggak suka geng ini gue oke. Dan yang ke delapan adalah suka menuntut. Bahkan terlalu banyak menuntut. Nah delapan indikator ini bisa menjadi tanda-tanda pertama. Tetapi saya ingin memberikan Anda archetype. Archetype toxic employee itu seperti apa? Apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri toxic employee berdasarkan kategori. Nanti kita kategorikan. Nah resiko Anda kalau Anda membiarkan nomor satu karyawan lain bisa resign. Karyawan yang bagus bisa resign. Yang kedua lingkungan kerja Anda pasti akan tidak enak nggak nyaman. Gila lu kalau kita begini terus nggak enak lah. manajemen. Anda bikin sistem nggak bakal bisa jalan teman-teman. Kalau Anda punya target targetnya juga akan lambat pencapaiannya. Tim Anda akan tersendat. Anda juga bisa menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri karyawan Anda. Karena karyawan yang mungkin awalnya yakin pede tiba-tiba ada yang namanya the negaholic. negaholic adalah orang-orang yang nggak bisa positif. Yang tadinya semangat dibilang ah nggak mungkin lah nggak bisa lu aja begini ngapain lu kerja? Baik-baik ngapain lu kerja serius? Ngapain lu kerja? Lu gaji sama kok ngapain sih ekstra kerja? Nah akhirnya nggak pede. Dan yang terakhir adalah resiko budaya kerja Anda akan bermasalah. Jadi buat Anda yang sudah berusaha untuk bikin budaya kerja yang sehat lalu tiba-tiba sulit banget ya sudah mendatangkan pembicara sudah mendatangkan ustadz sudah mendatangkan pendeta sudah di terapi pakai hipnosis sudah dikasih musik subliminal terapi wah tetap nggak berubah pasti ada toxic employee karena mereka sifatnya kronis atau susah untuk diperbaiki. So yuk mari kita kenali tipe-tipe toxic employee ada tujuh tipe yang bisa Anda kenali nomor satu adalah the energy vampire tukang nyedot energi itu yang pertama yang kedua adalah negaholic the negaholic orang-orang yang selalu negatif yang ketiga adalah slacker 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 adalah orang-orang yang seringkali nggak ada kalau lagi dibutuhkan oke yang keempat adalah bully orang-orang yang judasnya minta ampun dan seringkali kalau marah membully dan berani menekan orang secara terang-terangan yang kelima adalah drama queen orang yang menggunakan emosinya untuk memanipulasi orang yang keenam ungrateful orang-orang yang tidak bersyukur dan yang ketujuh adalah martir martir ini adalah orang yang kelihatannya baik tapi punya agenda terselubung oke mau dibahas satu-satu siapa yang siap bahas satu-satu say yes ada yang siap untuk bahas satu-satu oke buat teman-teman yang mau share silahkan monggo ya yang mau sharing atau mau di-share ke teman-teman lainnya supaya yang lain bisa mendengarkan silahkan nah mari kita lihat pertama adalah the energy vampire energy vampire ini adalah orang-orang yang kelihatannya lemah teman-teman kelihatannya lemah kelihatan lemah itu begini mereka kayak orang yang gak bisa mandiri dikit-dikit nanya dikit-dikit minta bantuan harus disuapin harus digandeng tangannya ya banyak pertanyaan-pertanyaan yang konyol yang misalnya contohnya udah tahu ada aturan tapi mereka bilang kok saya gak tahu ya ada aturan ini ya aturannya yang mana jobdesknya yang mana SOP-nya yang mana kayaknya saya gak pernah denger deh masa sih terlambat dikenain denda saya gak tahu tuh nah ini adalah energy vampire orang yang ngeselin banget karena mereka seperti terkesan polos tapi sebenarnya mengganggu energi orang lain teman-teman so siapa yang mengalami ini atau siapa yang pernah memiliki menemukan teman-teman karyawan yang memiliki karakteristik energy vampire mereka itu banyak berkeluh kesah berkeluh kesah atas ketidakmampuan mereka aduh saya tuh gak mampu deh begini aduh saya tuh disuruh ibu jualan seperti ini sebetulnya gue tuh gak bisa loh saya itu disuruh begini tapi sebenarnya saya gak mampu loh ya jadi saya tuh begini tuh dipaksa nah teman-teman mereka akan menghambat kinerja teman-teman lainnya sampai sini so far so good sampai sini so far so good bahar CBT buat apa bahas CBT ngapain bahas CBT buat apa bahas CBT ya cognitive behavior therapy bukan tempatnya teman-teman dan kalau anda tahu sedikit pasti akan ini ya gak 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 nyambung teman-teman next yang kedua adalah negaholic the negaholic negaholic itu apa sih orang yang nuansa deket orang ini rasanya mendung terus ya berdekatan dengan orang ini rasanya negatif banget orang ini gak ada optimisnya kalau gini ya ada orang yang kalau kita mau menceritakan satu berita baik gak mau ke orang ini atau kalau kita mau tanya eh gimana menurut kamu bagus gak dia gak akan bisa bilang bagus pasti negatif orang ini pesimis kronis pesimis kronis rasanya tiap hari itu gak pernah cerah gitu loh dan yang sering kali terjadi adalah dia mencurahkan energi negatif ke orang lain mengeluh hal-hal yang bisa jadi gak ada urusan dengan orang lain kemudian dibahas aduh gila deh tadi gue ya di pinggir jalan ada begini begini macet bikin gue puyeng deh aduh ada orang bla 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 semua ceritanya adalah cerita negatif orang ini selalu merasa direpotkan kalau yang pertama tuh ya energi vampire selalu merepotkan orang kalau ini selalu merasa direpotkan aduh customer ini ngerepotin gue banget aduh ada karyawan ini nanya-nanya melulu aduh meja gue berantakan banget aduh semua serba merasa dia merasa diri direpotkan terus jadi ya jadi sulit banget untuk kelihatan antusias wajah ya cuma ada tiga kalau gak marah jutek murung jadi kalau mau deket-deket dia mau nanya mau minta apa-apa gak berani kenapa ide responsnya sedang dirundung malang sedang jutek atau bisa kena semprot jadi ini yang disebut negaholic kalau meeting dengan negaholic ya kalau meeting dengan negaholic kita akan selalu mendapatkan respons ya males lah pak jangan ngomong gini lah pak males lah pak ya mau bahas gini jadi dari wajahnya selalu mencerminkan bahwa apa yang disampaikan aduh gak ada guna lah pak ngomong kayak begini pak ngomongin gol ya jangan ngomongin gol lagi lah pak gol kemarin aja gak nyampe jadi suasana suasana itu selalu negatif dan pesimistik di mata negaholic ada masalah dari setiap solusi di mata orang optimis selalu ada solusi dibalik setiap masalah dan negaholic akan membuat suasana kerja tidak menyenangkan ya buat anda yang mengalami atau punya teman-teman negaholic monggo silahkan sampai sini ada gak yang punya teman seperti itu next yang disebut the slacker slacker ini adalah orang yang cuek ya cuek cuek masa bu bu cuek dan berani menunjukkan kecuekannya ya berani menunjukkan kecuekannya contohnya orang ini sering absen sering gak masuk dan alasannya ada aja alasannya ada aja nah yang menarik dari slacker ini justru jika ada pekerjaan-pekerjaan besar ya misalnya contohnya ada wah ada event nih harus jaga pameran tiba-tiba 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 gak nongol wah ada harus ketemu customer gede dia harus presentasi tiba-tiba gak nongol ya orang ini tidak mau kerja ekstra the slacker akan seringkali mendengar kalau anda ketemu the slacker ya slacker ini selalu bilangnya ini bukan kerjaan saya pak atau nanyanya gini mana jobdesnya kita gak dikasih jobdes selalu alasannya adalah kerja disini gak ada jobdes jadi boleh kerja semau dia kenapa? karena gak ada jobdes gak ada jobdes memberikan dia pembenaran bahwa boleh kerja gak bener ya orang ini tidak mau dikasih tanggung jawab wah doh pak jangan saya pak dia aja pak wah kamu mau gak jadi pemimpin proyek pimpro wah jangan saya pak dia aja pak dia lebih hebat pak oke besok kamu mimpin briefing ya wah jangan saya pak dia aja pak jadi orang ini selalu menghindari tanggung jawab monggo di komen jika anda pernah atau sering ketemu the slacker monggo menarik 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 next adalah the bully the bully ini adalah orang-orang orang dewasa yang sifatnya masih anak-anak mereka merasa bahwa rewel itu efektif mereka merasa bahwa tantrum adalah taktik terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka mau sama seperti anak kecil anak kecil rewel itu buat mereka itu adalah cara terbaik buat mereka untuk mendapatkan sesuatu dan bully melakukan itu mereka bukan hanya agresif tapi banyak sekali perusahaan yang memiliki tukang palak wajahnya baik tapi suka malak malak tau gak ya meminta sesuatu dari karyawan kamu kan karyawan magang ya kalau mau naik jadi karyawan tetap bayar dulu kasih saya sepatu deh gak usah sepatu baju aja kalau gak baju ini gak minta uang sih tapi beliin saya sesuatu kasih saya hadiah tukang palak teman-teman mereka adalah premannya di kantor dan sering meremehkan orang sering menghina rekan kerja tujuannya supaya mereka kelihatan hebat masuk akal masuk akal masuk akal mantap 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 ini saya kasih begini supaya gak supaya bisa kelihatan atau begini deh nah mantap 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 silahkan ditabok anak buah saya oke good baik teman-teman oke kita lanjutkan ya teman-teman saya tahu teman-teman punya banyak 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 acara supaya kita bisa move next adalah drama queen drama queen adalah orang yang sebetulnya menyenangkan sebetulnya menyenangkan biasanya orang ini ceria tetapi masalahnya orang ini moody ceria kadang-kadang tapi ngomel-ngomel kadang-kadang mereka mempermasalahkan hal kecil hal kecil bisa jadi gede gitu ya dan orang ini susah ditebak orangnya emosional menunjukkan emosi untuk memanipulasi atau disebutnya emotional blackmail orangnya temperamental meledak-ledak ah nah tukang gosip juga senang ngegosip nah drama queen ini adalah orang-orang yang senang mendapatkan perhatian karena meledak-ledaknya mereka senang dapat perhatian marah-marah gitu ya atau nangis dimarahin customer nangis di kantor gitu ya atau giliran lagi gak ada yang perhatiin tiba-tiba nangis sendiri di meja di pojok eduh kenapa kenapa bahkan drama queen drama queen itu banyak juga yang pura-pura kesurupan pura-pura gila ada yang pura-pura kesurupan lalu mengaku-ngaku bipolar gitu ngaku-ngaku banyak penyakitnya waduh gue ginjal gue rusak nih waduh jantung saya bocor waduh paru-paru saya rusak gak kena covid bilangnya kena covid drama queen banget semua menjadi sebuah drama siapa yang pernah ngalamin ini atau punya teman seperti ini it's toxic it is toxic teman-teman ya mencari perhatian tidak pada tempatnya next adalah orang yang ungrateful ini udah yang ke-6 yang ke-6 adalah ungrateful jadi orang ini selalu berpikir bahwa perusahaan tidak memberikan saya sesuatu yang layak jadi dia tidak pernah merasa puas ya dinaikkan gajinya bilangnya ya naik gaji baru sekarang naik gaji dulu-dulu kemana dulu-dulu gimana kenapa gak dari dulu-dulu naik gaji jadi selalu bilangnya apa selalu bilangnya apa ya naik gaji giliran gak naik gaji ya gak naik gaji gimana sih ini perusahaan kita kerja udah banting tulang dari pagi sampai malam semuanya serba capek gitu ya dari lembur gak dibayar pokoknya perusahaan selalu salah dan orang ini disebutnya tidak bersyukur dikasih hadiah ya cuma begini doang ya misalnya contoh ya pernah nih pernah kita punya saya pernah mengalami dan melihat banyak sekali orang yang memiliki karakteristik seperti ini misalnya contohnya kita jalan-jalan yuk kita ke Bali ya ke Bali ngapain ke Bali ke Bali kan begitu nanti kita jajannya juga mahal jajan gak dibayarin cuma tiket doang wow gitu ya suatu hari ada sebuah company yang dibawa jalan-jalan ke Singapura oke lalu diumumkan dong eh teman-teman kita akan sama-sama pergi ke Singapura karena kita tembus target hah Singapura ya kenapa Singapura pak kita kan gak punya paspor ya waktu dulu masih ada fiskal oke masih ada fiskal harus bayar 1 juta ya Singapura kan harus bayar fiskal 1 juta kita mana sanggup mending dibayarin perusahaan padahal gaji dia saat itu teman-teman gajinya saat itu anda bisa bayangkan zaman masih ada fiskal hari ini sudah gak ada fiskal zaman masih ada fiskal gaji orang itu gaji orang itu 15 juta rupiah hari ini hari ini gaji 15 gede teman-teman zaman dulu gaji 15 juta itu super gede gaji saya waktu itu 750 ribu 750 ribu gaji dia 15 juta pengumuman perusahaan bilangnya apa yeee ke Singapura gimana sih ini perusahaan nih benar-benar mau nyiksa karyawan mau nyiksa karyawan itu mau disiksa sama mereka diajak ke Singapura dibilangnya mau disiksa coba bayangkan oke giliran berangkat benar-benar ke Singapura kita dibayarin makan dibayarin ya fiskal dibayarin kemudian apa namanya kebetulan kita lewat Batam ya berangkat ke Batam lalu nyebrang naik peri naik peri kemudian kita bayar fiskalnya cuma 500 ribu separohnya lalu kemudian nyampe di Singapura kita ke Sunway kita ke Sentosa Island semuanya dibayarin semuanya dibayarin dia bilang begini perusahaan kita makan dibayarin ini dibayarin itu dibayarin masa kita gak dikasih uang jajan masa kita gak dikasih uang jajan emang kita disini puasa apa emang minum kagak bayar apa coba teman-teman ada gak karyawan yang seperti itu ada gak ada loh ada loh mereka cenderung membanding-bandingkan mereka cenderung membanding-bandingkan pak di tempat lain dapat BPJS disini kok enggak pak di tempat lain begini kok disini enggak pak di tempat lain begini kenapa lo gak pindah aja kesono pindah aja kesana ngapain pusing kenapa harus terus menerus membanding-bandingkan semua dibanding-bandingkan pak tempat lain pak karyawannya dikasih motor pak kita kok enggak pak di tempat lain pak motor begini pak ininya enggak giliran kita ngecek ke tempat lain lo gila lo disini juga sama kebanyakan seperti itu teman-teman tidak ada rasa terima kasih dan tidak bisa melihat sisi positif dalam banyak hal apapun yang dilakukan oleh perusahaan atau rekan kerja selalu salah dan seringkali banyak menuntut jika Anda pernah melihat hal ini atau punya karyawan seperti ini ini adalah karyawan yang ungrateful atau tidak bersyukur hidupnya susah bahagia teman-teman dan yang terakhir adalah martir the martyr martir ini memiliki toxic positivity buat Anda yang pernah mendengar istilah toxic positivity ini adalah positif sih tapi apa itu toxic positivity ya toxic positivity adalah orang yang melihat keadaan yang buruk tetapi dibilangnya baik misalnya contohnya gini contohnya gini waduh pandemi banyak karyawan yang di PHK gitu ya nggak bisa nggak bisa dia akan bilang ini kita mesti lihat dari sisi baiknya woy kita mesti lihat dari sisi baiknya sisi baiknya adalah kita bisa lebih bekerja keras ada orang meninggal kita lihat sisi baiknya mungkin orang itu akan mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Tuhan toxic positivity nggak baik teman-teman toxic positivity tidak baik nah the martir seringkali kebalikan dari slacker slacker itu selalu nolak kerjaan martir tidak pernah menolak pekerjaan ada kerjaan saya ambil pak ya ada ada tugas nggak apa-apa pak saya aja pak gitu ya tapi dibalik itu martir memiliki motivasi yang buruk yaitu apa orangnya hyper kompetitif nggak mau disaingi nggak suka melihat orang lain bersinar orangnya manipulatif agresif ya kalau misalnya dia akan bantu anda bantu 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 tetapi jangan lupa dia akan minta tumbal dia akan menagih suatu saat eh lu kan pernah gue bantu ayo sekarang mana itu manipulatif agresif teman-teman orang ini sisi positifnya siap kerja 24 jam walaupun dalam kondisi sakit dia akan bekerja untuk menunjukkan apa tidak ada yang lebih hebat dari saya hanya untuk menunjukkan bahwa nggak ada yang lebih hebat dari gue pak di sini nggak ada yang kerja lebih keras dari saya hanya untuk mendapatkan mendapatkan cari muka teman-teman nah bapak ibu mungkin apa yang saya sampaikan kelihatannya terlalu exaggerated atau berlebih-lebihan tetapi coba anda perhatikan kembali apakah hal-hal ini terjadi di dalam lingkungan pekerjaan anda jika terjadi anda perlu melakukan beberapa terobosan perubahan ataupun strategi agar toxic-toxic employee ini bisa belajar ataupun berubah salah satu hal yang bisa anda lakukan adalah dengan mengenal karakter bisa saja karena anda tidak mengenal karakter anda tidak tahu cara mengatasi atau cara memotivasi orang tersebut cara berkomunikasi dengan orang tersebut yang kedua setiap manusia memiliki value kalau anda mengenal value mereka oh value mereka duit maka kita harus mendekati mereka lewat pendekatan uang value mereka keluarga kita harus bahas keluarga value mereka adalah anak bahasnya anak jadi kita mengenal nilai-nilai mereka ketiga adalah berani memberikan feedback berani memberikan umpan balik dari perilaku mereka yang tidak tepat nah yang jadi masalah banyak leader takut sama toxic employee jadi galakan mereka daripada kita takut kalau mereka misalnya wah mereka nanti responsnya gimana pak oh gue takut pak kalau negur mereka pak ntar apa ntar mereka meledak pak takut pak ntar mereka begini ntar mereka begitu jadi leader lebih takut kepada toxic employee daripada harus menindak mereka jadi tugas anda adalah be asertif bukan agresif asertif berarti anda bisa tegas tanpa keras dan ini yang penting nih teman-teman setiap anda menegur memberi feedback lakukan dokumentasi buat dokumentasi agar karyawan anda bisa direkam hey ini kamu saya rekam ya kamu saya tegur ini teguran pertama ini teguran kedua ini percakapan kita ini komitmen kamu dan seterusnya sehingga lama-lama mereka benar-benar bisa melakukan transformasi dan perubahan nah buat teman-teman siapa yang dapat manfaat dari sesi hari ini say yes yang dapat manfaat say yes very good mantap mantap nah buat teman-teman yang siapa yang mau belajar lebih lanjut dari beberapa sesi saya ke depan kita mengadakan yang namanya business briefing tanggal 11 Juni jam 7 malam membahas tentang 5 steps how to scale your business ada 5 langkah membesarkan bisnis dan tahapan-tahapannya akan saya berikan ada 5 disiplin yang harus Anda kuasai kita akan belajar tentang bagaimana Anda bisa memilih jalur pengembangan bisnis Anda jalur pengembangan bisnis Anda tanggalnya tanggal 11 Juni cara mendaftarnya kemana ke 08 111 59 59 79 08 111 59 59 79 tempatnya terbatas zoom saya terbatas space-nya terbatas monggo kalau Anda bisa mendaftar lebih cepat lebih baik dan tentunya saya berharap Anda bisa belajar hal yang lebih update tentang how to scale your business karena ada 5 jalur kalau mau besar itu jalurnya tidak hanya satu jalurnya ada banyak ya salah satunya adalah dari yang akan kita bahas di tanggal 11 nanti Anda akan belajar tentang satu syarat untuk bisa membuat bisnis Anda scale syarat satu ini harus Anda kuasai baru yang lima ini bisa Anda lakukan ya pengembangkan strategi ke depan bisa lebih efektif so silahkan komen pembelajaran apa yang Anda bisa ambil dari sesi hari ini dan semoga kita bisa ketemu lagi next time saya Tom MC Ifle salam pencerahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati